Tuh kamu rasakan King paka kita ambil kali ya Guys Gua salto Gua salto Gua berlindung di belakang Ini Monsternya gua ambil Halo supermania Welcome back di channel YOKMeng Gamer Rintas Generasi Bareng gua beli the kit Dan di video kali ini Kembali gua akan mengajak kalian Untuk melanjutkan Misi petualangan kita Di dalam game Power Dan selamat datang Di chapter yang kelima Kalau gak salah guys ya Dan di chapter sebelumnya Kemarin gua udah Menunjukkan kepada kalian Bagaimana cara gua berburu Mengumpulkan teman-teman Menyortir monster Yang bakal kita pakai Untuk menyerang Dungeon dan boss ya Dan kemarin juga terakhir Gua memasuki dungeon Disitu kalian lihat Ternyata dungeon itu Berliku-liku ya Seperti Maze ya Seperti Maze Artinya Kalau belok ke pintu yang ini Kita bisa salah Ternyata kita harus keluar Kembali Yang pastinya Setiap dungeon itu Pasti ada boss kecil Boss kecil Maksud gua disini Adalah monster-monster Dengan level Rendah Tapi Yang spesial ya Yang sudah gede ya Monsternya Nah kali ini Di chapter kali ini Seperti janji gua Di chapter sebelumnya Kita akan Mulai berhadapan Dengan boss-boss wilayah ya Boss-boss wilayah Itu bukan boss Yang ada di tower Tapi boss-boss yang ada di Yang ada di wilayah Yang bisa ditunjukkan Lewat map guys Nanti gua akan tunjukkan Sama kalian Yang pasti Gua akan memberikan Tips-tips dulu deh Memainkan game ini Walaupun agak terlambat Tapi gak ada kata terlambat Sebenernya Berapapun level kalian Kalian bisa mengubah Setting ini ya Terutama buat kalian Yang kerepotan Ketika mati Atau kalah dengan Boss musuh ya Atau kalah dengan Siapapun itu Dan kalian meninggal Biasanya Kalian pasti akan Ngedrop item Dan itu merepotkan Karena dari tempat Dimana kalian Ngedrop item Sama tempat Kalian harus Respawn kembali Atau Hidup kembali Itu agak jauh Biasanya tempatnya ya Disitu kan Barang-barang kita Ketinggalan semua Agak merepotkan Nah Kalian bisa masuk ke Mode start game ini Lalu pilih ini ya Nah Pilih Change World setting Pilih custom setting Nah disini kalian bisa Mengubah disini Ketika Meninggal Death penalty Biasanya Disini ada pilihannya ya Drops ya Entah drop item Atau bahkan Sampai ke monster-monsternya Di drops ya Tapi disini Gue pilih No drops ya Ini bukan iklan Juga sih guys ya Ya Jadi gue gak akan Ubah apa-apa Disini gue akan Balik disini Dan level gue Udah 32 guys Level gue Udah 32 Terus terang ya Gue masih belum Berhadapan dengan Monster-monster Wilayah dan Monster tower Kenapa bisa Sampai 32 Karena gue Fokus Explore Nah Gue fokus Explore Jadi Explore itu Artinya Gue berkeliling-keliling Membuka Map-map yang Masih gelap ya Jadi Map-map yang terbuka itu Gue kunjungin Gue kunjungin Terus gue tandain Dungeon-dungeon Terus Kalau misalnya Ada box Yang belum ada kunci Gue tandain Kalau ada Buah iblis Gue ambil Terus gue Nge-craft Di Base kita ya Ada banyak hal Yang gue crafting ya Building Structure Akhirnya Gue naik level Terus guys Tapi gue gak pernah Bertempur loh ya Sama sekali Dengan boss-boss Kecuali Lilith kemarin Satu Satu monster itu doang Bossnya Dan Lilith sekarang Udah jadi anggota kita ya Bukan Lilith Cilet Sorry Sorry Nih Gue tunjukin Sama kalian Gue ada Dapat Cilet Ini yang ada Ada Lambang boss Ini ya Nih Ada merah-merah Ini lambang boss Kita bisa tekan App Kita bisa pilih Monsternya Lalu tekan App guys Nah disini Kalian lihat ya Attacknya Cuma 195 Lemah Kadang-kadang Biar Ciletnya Itu sama Kadang-kadang Bisa beda Nah ini bisa diganti Spirit flame Dragon burst Ice circle cutter Bisa kalian ganti Caranya kalian tekan Tekan aja Nanti pilih Mana yang mau diganti Bubble blast ya Ini Easel cutter Kita ganti Dengan bubble blast ya Tuh Jadi kalian bisa Mengganti Active skillnya Dari cilet ya Demikian juga Monster utama Gue guys disini Ini ada monster utama Gue bisa ganti gak ya Ada sih disini Tapi Levelnya lemah guys 30 40 55 Nanti di next level Makin tinggi kalian Dapat buah iblis itu ya Ada yang bisa sampai 100 120 150 Bahkan Tapi gue masih belum Menemukan yang seratusan Ya Disini Eh sebentar Gue cek lagi Bisa diganti gak Gak Masih lemah ya Ini juga Ini monster-monster Yang gue dapat Kebanyakan tuh Dari telur Kalau ini nyerang guys Kalau bushi ini Dari telur Gue masih belum coba Si bushi ini Kayak samurai ya Kata orang sih Bagus Monster ini guys Tapi gue masih belum coba Yang setau gue bagus Yalah Mosanda ini Teman-teman Mosanda ini Bagus menurut gue ya Bisa diganti gak skillnya Tetapi lemah-lemah semua Skill yang lain guys Powershot sama windcutter Ya Ini bagus karena apa Karena dia GG sekali Teman-teman Apalagi yang kuning ya Yang kuning itu Kalau gak salah itu Adalah boss yang ada di tower ya Tower pertama Tower yang pertama Itu apa yang paling deket Gue lupa namanya guys Rainel ya Rain Nah ini gue tunjukin Sama kalian Betapa GG nya Monster Mosanda ini Terutama Bisa kalian pakai untuk Wilayah ini guys Mengamankan Ini karena dia punya RPG teman-teman Tuh Gak kena ya Tuh Itu Kelebihan RPG ini guys Sekali kena Dia bisa nge-stun Tuh Sorry ya Pari Maaf ya pari Tapi ya Dia kalau udah Kecapean Teman-teman Dia udah Kalau udah kecapean Dia gak bisa jalan Sulit jalan dia Sampai ini Sampai full Ini gue ambil Item-item dulu Pulp fluids Ya Dan disinilah Base gue ya Kalau kalian lihat Dari secara penuh Sebenernya Base ini juga Setelah gue CC Gak terlalu bagus juga sih Cuma karena gue Pengen berhadapan Dengan ini aja Pantai guys Karena beberapa kali Gue diserang juga Agak keteteran ya Nah teman-teman Sekarang Kita coba Naikkan lagi Enhance Setiap Lipmong Effigies Yang Bersinar hijau Itu guys Kalian dapatkan Kalian bisa Mengcapture power Gue gak ngerti Apa gunanya juga Capture power Tetapi ambil aja deh Lipmong Effigies ya Gue tambah Dan sekarang Misi kita Untuk menaikkan Menjadi level 9 Kita butuh 31 Lipmong Effigies Dan gue udah punya 20 Tinggal cari 11 ya Tinggal cari 11 Kita bisa naik level 9 Sampai akhirnya level 10 Gue gak tau Apa efeknya Mungkin kah itu Berefek dengan kekuatan Ini sekarang juga Gue tunjukin sama kalian Telur-telur yang Di inkubasi Nah Gue sempet 2 kali Dapat telur guys Nah ini Van Wirm Van Wirm Lumayan guys Van Wirm Itu adalah Tumpangan yang Bagus Teman-teman Ini tumpangan Eh salah 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 Van Wirm Salah pencet Gue Ini gue belum Ubah Van Wirm Van Wirm Itu tunggangan Andalan Gue guys Mana dia nih Ini level 30 Dia sekarang Gue ajak mereka Semua ini Untuk bertempur ya Ini masih Pemain baru Busi ini Tapi yaudah Gue pake aja Nah sekarang Kita akan Inkubasi dulu Farming Sudah kita dapatkan Ya tadi ya Nah dapat Farming Van Wirm Sulit banget Mengeja namanya guys Van Wirm Ini kosong Ini satu lagi Tuh Nightwing Lumayan ya Nih Van Wirm guys Gue tunjukin ya Gue sudah bikin Saddle nya juga Sehingga bisa ditunggangi Nah ketika kalian Sudah bisa menunggangi Ini namanya Burung guys Kalian bisa Mengeksplore Seluruh Archipelago Ini dengan lebih Bebas guys Tuh kalian lihat Gue udah ngebuka Banyak Peta Dan itu Lumayan capek loh guys Lumayan memakan Waktu Ya Membuka semua Fast travel Fast travel disini Ini Boss yang paling Katanya boss Paling idaman Anubis Tapi level gue Masih belum sampai Untuk menyerang ya Jadi kita akan Pilih beberapa Boss-boss disini Yang levelnya Yang Level bawah ya Di chapter kali ini Kita akan berhadapan Dengan level bawah Di chapter berikut Gue akan ajak kalian Untuk berhadapan Dengan yang level menengah Level bawah itu Kayak ini Kayak ini Penking Kemudian Catress Catress itu sudah mulai menemah Ini Swepa Gumos Gunos Gumos itu juga Level lemah guys Jadi kita akan Serang mereka Green tail Ini juga ya Level-level Bawah ya Lilith sudah kita kalahkan Cilet Cilet sudah kita Divit ya Kita dapat teknologi Poin 1 Setiap kali kita Mengalahkan boss Kita pasti akan mendapatkan Teknologi Poin 1 guys Gumos kita akan lawan Dan ini lumayan Lunaris Jangan dulu Brown cherry Boleh lah Monster-monster Selevel Kalau lunaris Di chapter berikut guys Kita akan lawan ya Nah Oke Karena ini sudah Malam Waktunya Kita untuk beristirahat Dulu Gue akan Sekumpulkan tenaga Ya Gue turun Guys Nah Satu lagi teman-teman Gue akan Ambil Telur ya Ada beberapa kali Gue dapat Telur yang gede guys Ini large electric egg ya Jadi ini elemennya Listrik Ini Huge dragon Nah guys Ini huge ini besar Kalau ini large itu Ya Besar juga ini Tapi ini huge ini Raksasa ya Ada telur yang levelnya Biasa guys Level yang Gak ada penjelasan Gak ada Gak ada sebutan Large ya Cuma electric egg aja Berarti dia Telur-telur kecil Yang mengeluarkan Monster-monster kecil Karena large ini Biasanya yang level 4 lah Gue bilang Kalau yang huge Biasanya itu level 5 Monster-monster Yang Kayak Dragon yang udah gede-gede Biasanya Tapi tergantung Keberuntungan juga sih Nah sekarang Gue akan Masukkan Ya monster ini guys Di dalam ini Sembari kita menunggu Sampai pagi Kita set dulu Eh Gue belum ambil lagi Ini gue taruh dulu Disini guys Sorry Eh Ini gue taruh dulu Batunya kesini Lalu Gue akan simpan-simpan Beberapa item Yang gue gak perlu Bawa Kayak Pal fluids Apa ya Sebentar guys Ini banyak kotak-kotak Gue disini Nih Gue taruh disini aja dulu Lalu Kita akan Ambil telurnya ya Yang huge Kemudian yang large Dark Yang egg Eh Yang ice aja lah Sama yang ini Electric ya Oke Sekarang kita akan Taruh Di dalam incubator Semuanya Teman-teman Gue taruh di dalam incubator Satu Huge ya Satu jam loh Satu jam guys Lalu Ini Lalu Ini And then Terakhir ini Oke Sebelum gue beristirahat Gue mau ngasih Tips and tricks dulu Buat teman-teman ya Kalau kalian Biasanya Mau menghancurkan Apa namanya Structure ya Kalian biasanya akan Ini kan Akan pakai Kampak kan guys Contohnya ya Monster api Enggak sih Disini guys Nah kalian biasanya Akan pakai kampak kan Kalau menghacurkan Aduh si monster api Gimana sih Kamu malah lari Kesini Gue suruh kamu dekat Gue disini Dia rajin sih guys Eh Gue sudah berhasil Dapat handgun ya Kemarin gue ada Crafting Dapat handgun Ini inget Satu Makanan ada gak sih Gak ada guys Gue taruh dulu ya Teman-teman Suaranya gue Males bawa banyak Hal Karena akan Memberatkan Perjalanan kita Kalau misalnya Kita mau cari item Atau apapun itu Gue taruh disitu Pistol gue bawa Ini baton Stone baton Nanti aja lah Tapi biar aja Gue pakai dulu Oke Biasanya kalau Structure ya Structure nih guys Kalau kita misalnya Hancurkan Gue pasang dulu Api disini Biar kelihatan ya Lightning Di dinding aja Nah misalnya kita Mau hancurkan ini Teman-teman Kan biasanya Kita pakai Kampak ya Kita biasanya Pakai kampak Ini mungkin Banyak kalian Sudah tahu Tapi ya Bagi yang belum tahu Kadang merepotkan guys Karena kadang-kadang ada Structure yang terlalu kuat Biar dikampak juga Dia gak bisa rusak guys Tuh kalian lihat Di bawah tuh Masih 19 19 20 ribu Levelnya Kekuatannya Jadi Cara yang paling praktis Yalah tekan B Kemudian Itu kan ada pilihan Di bawah nih Disassembly mode Guys disini Kalian tekan aja C Nah Terus kalian Tekan Klik kiri mouse ya Kalian bisa pindah Kesebelah sini juga Kalau mau menghancurkan Tapi gue pilih Untuk memasang pintu Disini guys Gue pasang pintu Foundation ya Disini ada pintu Wooden gate Tapi bisa gak sih Dia menyatu Kayaknya harus dua ya Yang dihancurin B Kemudian gue hancurin ini ya Nah sekarang Kita coba pasang pintu Apa harus menyatu Gue Kayaknya jalannya Miring guys ya Gak bisa dipasang Pintu disini Kayaknya Kayaknya Miring sih Beneran Bentar Salah pintu Kayaknya Ya bisa guys Bisa Nah bisa Tadi pintu rumah Tadi gue pasang Pantesan gak bisa Loh Nah bisa guys ya Agak maju sih dia Biar aja Loh Bisa lewat ini orang Sebentar Salah Ini jalannya Mereng sih guys Gue hancurin aja Gue hancurin aja ya Gue hancurin Kita pasang pintu guys Udah pagi pula kan Paginya begitu cepat Sekali disini Nah disini aja ya Semoga Soalnya jarannya Miring guys Ya Siap Yo bantu gue Bisa gak orang lewat Harusnya sih gak bisa ya Disini juga bisa orang lewat Gak bisa guys Mereka harus naik Kalau mau lewat Ini pintu gerbang kita ya Makanya gue bilang Basenya kurang bagus Karena Tanahnya gak rata Oke Sekarang kita akan Siap-siap Bersedia untuk Mulai menyerbu Markas Musuh ya Mereka sudah bangun Ini artinya Hari sudah mulai subuh guys Jadi Gue pastiin Gue bawa makanan Ya Gue bawa makanan Karena monster kita yang dilawan Bakalan banyak Ini satu Satu Makanan Sinilah Ini gue tinggal aja Kayu ya Eh Malah keambil batu kan Sabar 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 Kayu disini Udah Gue gak mau ambil batu ini Biar aja dulu Nah Inventory kita banyak guys Disini panah kita ada 827 Panah api yang sedikit sih Gue mau ngecraft panah api Sebentar aja guys ya Panah api Fire arrow ini Gue mau recraft Kira-kira ada yang mau bantu Sekitar 50 panah api Ini gue butuh bantuan Daripada Ya sini Bantu gue sini Eh Yo bantu gue sini Hey Ah Sini Dia gak bergerak guys Sini Gue suruh dia kerja sini Oh dia Dia kerja ternyata guys Tetapi membelakangi Ini gak jelas ya Tuh Dia kerja guys Gue malah agak lambat ya Si ini bikinnya agak lambat guys Masih cepat si lap tadi Si lap tadi yang lebih cepat guys Aduh banyak banget guys Yang perlu dikerjakan Nah ini wixen Wixen ini termasuk yang cepat guys Handicraftnya Soalnya dia level 3 Kalau gak salah Kalau gak salah ya Gue gak nyangka Fire arrow 50 Gue pilih Ternyata 220 Banyaknya ya Aduh dia tinggal lagi gue Aduh cepat Bantu sini Aduh si wixen Nih bantu sini Kayaknya dia makan ya Wixen Aduh guys lama banget Kalau lama gue cepetin ya Temen-temen ya Atau gue cancel aja kali ya Guys Biar seberapa aja Yang ada 100 misalnya Soalnya musuh kita juga banyak Disini temen-temen Pokoknya kalau wixen Tinggalin gue Gue selesaikan ya Gue udahan aja Nge-crep ini Panahnya Sampai 100 aja kayaknya Fire arrow Satu lagi Sepuluh lagi Oke done Done Biarkan dia lanjutkan sendiri Gue lanjut kerja Aduh gue lanjut kerja Gue lanjut bertempur Yuk Pasukan gue Gue udah bawa Ini guys Tiba-tiba Kok ada batu Gue pegang Oh ya lupa Pistol ya Pistol kita dapat peluru Handgun disini Gue butuh Pelurunya Gue tinggal aja Baton ini Gue gak perlu Gue perlu Handgun ammo Ini gue soalnya Punya pistol satu guys Jadi yang gak perlu Kita tinggal-tinggal aja Metal spears Segala macem Gue udah bawa semua Oke Siap Kita taruh senjata-senjata kita Yang paling utama Disini Handgun Disini Panah berapi ya Gue pake Oke Oke guys Waktunya kita untuk Bertempur Kita akan Mengunjungi Yang paling lemah dulu Yang pertama adalah Buat gue adalah Gumos guys Si Gumos ini Dia suka gumoh ya Sea Breeze Archive Velago Church Kita kunjungi disini Kita akan Menuju Wilayahnya Gumos ya Nah ada Monster Light Teman-teman Ada Monster Light Eh salah Salah Bukan itu Yang gue harapkan Keluar Ini dia Siapa Monster Light Disini Didekat sini guys Ada suaranya Ya paling Monster-Muster Cupu Kalian Ah Monster Lembol Gue gak tertarik guys Kita ke arah mana Teman-teman Kita ke arah Bener Ya ya Sini kali ya Sini Salah guys Kesini Sedikit lagi Kesini berarti ya Kita datangin Gumos Gumos itu Monster Ground ya Oh ya Gue lupa guys Satu tips terakhir Buat kalian Walaupun kalian Mungkin udah pada ngerti Tapi ini petunjuk Buat yang belum ngerti Aja ya Jadi Kebiasaan dari Gamer-gamer tua Iyalah Suka memberikan Nasehat Teman-teman Ini gue kemarin Udah Udah upgrade ya CC Eh Gak sampai Mati kau Yuk Gue mau ambil Ininya Gue mau ambil Apa namanya Flame organnya guys Bukan bermaksud apa Gue pengen ambil Flame organnya Ini gue mau tunjukin guys Sebentar buat kalian ya Disini Di Survival Guide Disini ada Elemen Guys ya Ada elemen Nah dari elemen Sini kalian ngerti Kalau grass itu kan Rumput Kalahnya dia sama Ground Ground kalah sama Electric Electric kalah sama Water Water kalah Lucunya disini Eh Salah-salah guys Salah Fire itu mengalahkan Grass Rumput Rumput mengalahkan Ground Ground mengalahkan Electric Electric mengalahkan Water Water mengalahkan Fire Fire mengalahkan Ice Unik ya Fire mengalahkan Ice Itu pantas aja ya Si Siapa namanya Pemimpin Marinir Di One Piece itu ya Itu bisa ngalahin Aokiji yang tipe Ice ya Yang tipe Lapa Gue lupa lagi namanya Ice mengalahkan Dragon Dragon mengalahkan Dark Dark mengalahkan Netral Atau Light Kayaknya ya Ini jadi tips Buat kalian Supaya Sebelum kalian Bertempur Kan bisa nyari Monster yang Dominant terhadap Elemen mana Gitu ya Ini gue Males berhadapan Sama ini guys Map Gue liat lagi Agak Salah arah sih Sini Eh Salah arah lagi guys Sini ya Iya betul Sini guys Kita akan cari Gumos Sudah bener Kesini Apakah kesini Ah malah Salah Berok lagi Ini dia guys Ah gue gak liat Lagi gumos Dia level Dia Ground ya Coba gue kalahkan Pakai ini Apakah kuat Nih Gumos Apakah kuat Sebentar Tuh Ah Lemah dia guys Lemah dia Teman-teman Sorry ya Gue levelnya sudah 32 33 sih guys Ya Dan gue gak pernah Berhadapan dengan boss Kecuali Cilet Teman-teman Itu pun gue harus Membawa monster ya Banyak Berhadapan dengan Cilet Agak kerepotan Karena level gue Pada waktu itu Masih belasan Oke Sekarang Gumos sudah beres Kita kayaknya Dapat satu Teknologi point Ini Teknologi point Kita dapat satu lagi Nanti dapat apa ya Small feedback ya Sama grappling gun Gue pilih ini aja Small feedback ya Yang kita bisa Bawa-bawa nanti Oke Sekarang Tanpa banyak Basa-basi lagi Gue gak akan Cari-cari dulu Karena biasanya Gue tergoda untuk Ah ini ada EVG EVG Lipmung ya Kemarin gue Di wilayah ini Masih belum punya Burung guys Belum punya saddle burung Jadi gue masih Belum bisa terbang Kalian lihat ya Di chapter yang Ketiga Kalau gak salah Chapter sebelumnya Chapter 2 dan 3 Gue masih belum punya Burung sehingga Agak merepotkan Dalam perjalanan Karena ini Open world Luas banget guys Sehingga kita Butuh burung Untuk mendatangi Setiap wilayah Dari sini Kita akan datangi Sweepa ya Sweepa Itu dekat aja Kita harus menyebrang Pulau kayaknya Gue masih belum berani Nantangin yang di dungeon ini guys Yang di dungeon ini Siapa ya Ini levelnya 32 Kayaknya bisa sih Gue ngalahin Tapi gue lebih memilih Ke Sweepa dulu Jadi monster-monster yang middle Nanti kita akan hadapi Di chapter berikutnya guys Kita akan berhadapan Dengan Sweepa dulu Ke arah mana ya Sweepa Oh ya sini Kita datangin Sweepa guys Sweepa itu kurang lebih Gumos sih Jadi gue gak akan Ragu-ragu untuk Membunuhnya Soalnya mereka Monster-monster Yang bisa didapatkan Dengan mudah sih Di alam Ini gue hancurkan Pakai Ball aja ya Sudah Tewas dia guys Gue sengaja Membunuh Monster-monster api Karena gue pengen Membuat Panah api Sama Flame Organ itu Penting untuk Beberapa Item-item Yang mau kita crafting Inilah enaknya Teman-teman Kalau kita sudah punya Burung Tips buat kalian ya Kalau pengen nyari EVG Lipmung Yang bernyala-nyala Ijo itu Lebih baik itu Pas waktu malam Guys Karena mereka Bernyala-nyalanya Dengan Menyilaukan Jadi kelihatan Dari jauh Ini apa guys Oh ini ada Merchant Ada Merchant Teman-teman Nah sebentar Gue akan turun dulu Gue temui Merchant dulu Dan Pengen Beli sesuatu Pengen Sell Ini gue Sell aja dah Telur sama ini Paksi gunanya Precious Entrail High price ya Gue beli ya Precious Entrail Tapi dia bisa dipakai Gak guys Gue juga Gak tau sih Bisa dipakai apa Enggaknya Sama ini aja Gue jual Nanti aja lah Gue jual ini Guys Apa Gue ambil Satu aja ya Sini Gue sell dulu ini Terus gue ambil Satu Ini gue sell Nah Mantap Sekarang Gue mau Membeli sesuatu Sama dia Nah gue disini Suka membeli Panah Teman-teman Ini Ini buat kalian Nanti bikin topi Segala macam ya Topi Segala macam Nah disini Sebenernya gue suka Bikin panah Nah Ada yang nantang Disini guys Bahaya Ini kayak Dungeon ya Tapi ketutup Ciri khas dari Dungeon itu guys Dia kayak ada Pohon gini Tapi itu ketutup Sih Gak bisa Oke Dekat lagi Kita sudah sampai Dekat lagi Tempat Tempatnya Swepa ya Swepa Kita terbang Disini Pohonnya rimbun Banget guys Rimbun Ah ini dia nih Swepa Di bawah guys Musuh kita yang berikutnya Kayaknya Gue gak perlu Ini ya Gue gak perlu Ubah-ubah apapun Gue serang aja langsung Iya Tornado api Swepa Tewas kau Ini bukan First timenya Gue Ngekill Kalian Mengganggu ya Aduh Dibombardir Kita guys Sebentar Kalian tunggu sebentar Gue akan tembak Ini Rasakan Tornado api Mampus gak Ah repot sekali Ini Gue panah aja Gue panah Gue pegang pistol Malah bilang panah Lagi Ini ada Evigilipmang guys Gue ambil dulu Evigilipmang Ini baru pertama kalinya Gue pake handgun Dan Lumayan GG ya Handgun guys Lebih kuat daripada panah Gue ganti aja panah Firebow Karena gue udah banyak banget Bikin firebow Ini gue ambil lagi Nah sekarang Kita kemana nih guys Kita udah mengalahkan Dua boss ya Si Gumos Sama si Ini Swepa Sekarang gue akan beralih Ke boss yang Levelnya yang masih Selevel lah Jangan sampai kita sisakan Monster-muster yang Kuat-kuat Ini Panking lagi Panking Kita akan menuju Kita gak bisa sih Kalau gak Gak dapat Fast travel Disini yang paling dekat Siap Mana fast travel Paling dekat Ini guys ya Small cough Small cough Oke Kita akan menuju Situ Ini sambil gue ambil Kalau kalian tanya Kenapa gue gak kurung Monsternya Atau ambil Palmonnya Karena Swepa Sama gumos Itu mudah didapat Teman-teman Jadi Jadi kita Effort Nanti nyari Yang level middle aja Monster-monster Yang middle Itu Lebih Bagus guys Oke Gue ada lihat Disitu ada Peti Box ya Di atas ini Nah Kalau kalian punya Burung Enak guys Kita bisa Ngeliat Kiri kanan Ya Kalau ada item-item Yang bernyala-nyala Nah disana ada Buah iblis Teman-teman Apakah masih ada Buahnya Ini buah iblis Guys Sebentar ya Mumpung gue Ada disini Mumpung gue Ada disini Guys Gue sikat dulu Ini Gue ambil Nih Semoga ada Buahnya masih ya Kalau gak ada Berarti ya Gue udah ambil Berarti kemarin Atau dia Berbuah terus Guys Enggak Kayaknya Sudah gue ambil Guys Nah ciri khas Buah iblis Itu Batang Batang Sama Dahannya Itu Kayak Bersinar Bukan bersinar Beku Oke Boy Kita kesini Dulu Kita akan Pindah Tempat By the way Item gue Masih bisa Di handle Takutnya Nanti kebanyakan Item gue Bawa Kita pindah Ke Penking Penking Yang lemah Lemah Siapa Disini Penking Greentail Terus Jormuntide Level 45 Guys Gile Ini Gue suka Relaxasaurus Ini guys Yang biru Gue punya Hebat Tapi kabarnya Yang ini Yang kuning Ini yang GG Guys Karena dia Rambutnya Rambut Punk Nah Fanglove Juga Mantap Soalnya Dia pelari Guys Gue Cek Cek Dulu Sebentar Level Levelnya Mana yang Paling Kecil Dulu Yang Paling Kecil Levelnya Disitu Yang gue Incer Dulu Pilot Verdas Cuivern Cuivern Ini lemah Guys Nanti ya Chapter Berikutnya Kita Sikat Si Pingwin Ini Pingwin Ya Pingwin Dimana Kau Pingwin Gue Hadap Sini Oh ya Kita Masuk Dungeon Guys Kita Berhadapan Dengan Pingwin Berarti Masuk Dungeon Pingwin Kan Tipenya Ice Kali ya Pingwin Itu Guys Sebentar Guys Gue Cek Dulu Pingwin Itu Apa Ya Penking Penking Itu Ice Kalau Nggak Salah Berarti Kita Bisa Berhadapan Dengan Dia Dengan Menggunakan Monster Tipe Ground Kali Kok Nggak Bisa Turun Guys Tuh Bisa Gue Upgrade Dulu Skillnya Sebentar Kalau Kalian Pengen Lihat Gue Upgrade Skillnya Sini Ini Weightnya Lumayan Attacknya Terus Nambah Guys Tapi Gue Akan Tambahin Disini Stamina Aja Oke Sekarang Gue Pindahin Lagi Teman Teman Stamina Gue Tambahin Dan Sekarang Waktunya Kita Akan Masuk Ke Dalam Dungeon Kita Akan Beranakan Dengan Penking Penking Gue Summon Dulu Monster Ini Kita Mau Lihat Dia Ngelawan Air Kuat Nggak Dia Ngelawan Sesama Air Kuat Nggak Guys Oh Dia Ice Ice Dia Pengulet Lama Acid Rain Ada Anak Buahnya Loh Guys Ini Gue Sikat Anak Buahnya Sebentar Sebentar Kita Kurung Aja Keluar Dia Guys Gue Sikat Lagi Buat Juga Buahnya Guys Ganti Mana Ya Three Shot Bow Mati Dia Guys Ah Ternyata Dia Keluar Mati Dia Guys Yaudah Gue Ambil Aja Ice Organ Lumayan Lah Ini Dapat Apa Ya Kita Banyak Panen Disini Guys Kira Kira Apakah Ada Sesuatu Disini Yang Bisa Kita Ambil Di Atas Atas Guys Gue Baru Pertama Kali Masuk Dungeon Boss Sebelumnya Gue Masuk Dungeon Yang Biasa Yang Boss Kecil Kayaknya Nggak Ada Apa Apa Disini Guys Nggak Ada Peti Nggak Apa Gitu Ini Pengalaman Pertama Gue Masuk Dungeon Dungeon Yang Langsung Berhadapan Sama Bossnya Kita Kelaperan Dan Kita Akan Makan Dulu Guys Oh Ya Gue Masih Belum Meluarkan Busi Temen Kita Yuk Sekarang Kita Mau Kemana Kayaknya Kita Bakal Menemui Green Tail Eh Salah Ini Monsternya Bukan Ini Kita Kemana Lagi Boy Cutress Ini Green Tail Yang Paling Dekat Sama Green Tail Ya Ini Natural Bridge Jadi Gue Akan Menuju Kesini Eh Salah Salah Sini Sini Gue Kita Akan Menuju Kesini Bener Sini Kayaknya Oh Oh Ya Bener Ya Kita Menuju Kesitu Deket Aja Padahal Cuma Di Bawah Udah Nyampe Ya Kalau 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 Explore Explore Wilayah Itu Guys Biasanya Jatuhnya Lama Gameplay Karena Gue Pasti Akan Mengambil Telur Kadangkala Gue Akan Turun Untuk Melawan Monster Monster Yang Gue Mau Ambil Organnya Jual Beli Organ Bahaya Juga Ya Posisi Musuh Kita Ada Box Di Depan Sana Sebentar Mata Gue Sedikit Dia Malah Kesana Guys Sini Sini Kau Gue Mau Ambil Ini Dulu Guys Box Eastern Wild Island Gue Ambil Box Dan Sekarang Kita Menuju Ke Gue Selurusin Dulu Kesini Oh Salah Kesini Berarti Iya Bener Kita Lurus Dan Cara Supaya Kita Bisa Ngeliat Dan Punya View Yang Lebih Luas Ya Berhubung PC Gue Ini Masih PC Gamer Yang Masih Rada Kentang Guys Tapi Ya Lumayan Gue Bisa Ngeliat Sekitar Kalau Misalnya Ada Kotak Box Peti Yang Berisi Item Itu Gue Bisa Turun Dulu Atau Misalnya Ada Telur Gue Bisa Turun Juga Guys Ini Ya Greentail Musuh Kita Guys Kucing Dengan Ekor Yang Seperti Ular Itu Gue Mau Coba Keluarkan Bushi Apakah Dia Jago Sejago Itukah Dia Oke Kita Akan Lawan Dia Dengan Bushi 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 Kau Keluar Bushi 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 Lumayan GG Bushi Guys Dia Ngincer Gue Enggak Bushi Juga Ngincer Bushi Dia Monster Light Guys Eh Monster Light Dia Netral Mantap Ngincer Bushi Wadidaw Ah Matiin Aja Guys Itu Udah Dapat Yang Bikin Mudah Karena Dia Nggak Punya Anak Buah Nggak Kayak Penking Tadi Lumayan Repot Karena Dia Punya Bawahan Guys Ini Banyak Beris Disini Bushi Istirahat Yuk Sekarang Kita Akan Ngecek Lagi Kita Punya Musuh Dimana Lagi Guys Bumpo Button Jormontide Verdus Levelnya Gede Nanti Gue Cari Yang Level 20an Awal War Sek Ketrus Musuh Kita Yang berikut Oke Kita Akan Menuju Sini Gue Eh Salah Masuk Pusing Ini Van Worm Nanti Gue ganti Namanya Repot Ngomongnya Guys Van Worm Kayak Nama Orang Belanda Gitu Guys Pohon Cemara Dimana Mana Betapa Indahnya Ya Kalau Kalian Bilang Wah Itu kan Karena Level Gue Tinggi Ya Memang Level Gue Tinggi Tapi Bukan Karena Experience Bukan Karena Bertarung Juga Guys Tapi Karena Gue Ngecraft Crafting Membangun Base Makanya Level Gue Lumayan Tinggi Guys Kelewatan Sini Apa Iya Kesini Kita Lihat Dari Atas Guys Supaya Bisa Dapat View Oke Enak Ya Kalau Sudah Terbang Guys Jangan Lupa Bikin Saddle Nanti Ada Ini Guys Ada Structure Yang Bisa Bikin Saddle Tapi Lumayan Bahan Bakunya Kalian Mesti Keliling Nyari Nyarinya Dan Biasanya Setiap Pulau Itu Ada Menghasilkan Bahan Baku Yang Kita Perlu Guys Ada Pulau Pulau Kalian Tandain Aja Sekarang Kita Menuju Ke Catress Catress Ini Dekat Base Kita Ya Gue Akan Berjumpa Dengan Catress Dia Level 23 Lumayan Ya Wah Disini Kita Panen Guys Wah Kejauhan Jauhan Boy Wah Sudahlah Kita Fokusnya Jangan Har Jangan Ini Dulu Farming Dulu Nantilah Kita Akan Cari Catress Dia Ada Di Belakang Apakah Dia Di Dalam Dungeon Sorry Ya Di Dalam Dungeon Guys Terus Di Dalam Dungeon Terus Gue Masih Belum Dapat Keterangan Apakah Dia Monster Tipe Apa Sebentar Gue Akan Lihat Kalau Bentuknya Gelap Gelap Itu Kalahnya Sama Dragon Kalau Nggak Salah Guys Sebentar Gue Lihat Elemen Gue Lihat Elemen Survival Guide Kita Lihat Disini Elemen Dark Itu Kalahnya Sama Dragon Guys Dark Kalau Memang Dia Dark Gue Punya Dragon Air Disini Kita Enter Dungeon Kita Keluarkan Monster Ini Guys Sikat Boy Ya Ya Sudah Gue Pancing Kau Wah Mantap Dia Air Sih Guys Waduh Ada Lagi Disini Gue Sembunyi Aja Guys Acid Rain Mantap Bubble Ya Gue Keluarkan Senjata Gue Yang Ini Musket Kuat Juga Dia Guys Lama Nih Waduh Ah Reload Nya Lama Mati Dia Guys Aduh Gue Belum Dapet Catress Ah Ah Biarlah Kayaknya Catress Juga Gak Jago Jago Amat Guys Kebulu Di Buluh Ini Si Daydream Ini House Darah Dia Guys Padahal Gue Nggak Bawa Gue Nggak Keluarin Dia Kalau Gue Keluarin Kayak Gini Guys Gue Nggak Bisa Ngeluarin Monster Yang Lain Tapi Kalau Gue Kasih Dia Neckless Kalung Itu Dia Bisa Nemenin Kita Apalagi Kalau Gue Bawa Tiga Ini Lebih Keji Lagi Mereka Membunuh Monsternya Soalnya Mereka Nggak Bisa Diserang Dalam Bentuk Neckless Mereka Vulnerable Kita Leap Dungeon Lalu Kita Akan Cari Level Dua Tiga Yang Berikutnya Guys Perburuan Kita Masih Panjang Kita Akan Kembali Masuk Kedalam Sini Ini Masih Ada Burung C Ya Gue Panen Panen Kulit Kabur Dia Guys Yaudah Gue Berbelas Kasian Sama Dia Kita Cari Monster Berikutnya Yang Level Dua Tiga Dan Sekitarnya King Paka Oke Kita Akan Pergi Kesini Untuk Menemui King Paka Small Settlement Nah Ini Juga Sebuah Tips Buat Kalian Small Settlement Ini Adalah Tempat Dimana Merchant Ada Jadi Ada Merchant Disini Ada Merchant Yang Merah Sama Yang Hitam Jadi Kita Bisa Jual Beli Disini Kita Akan Menunjuk Small Settlement Small Settlement Kita Akan Jual Beli Dulu Disini Gue Pernah Sekali Gak Sengaja Menembak Menembak Merchant Dan kita Diburu oleh Polisi Agak Merepotkan Kemana Mana Gue Pergi Diburu Polisi Sini 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 Sell Aja Yang Gak Perlu Contohnya Kayak Ini Perlu Guys Ini Lebih Banyak Penting Buat Senjata Dan Ini Banyak Didapatkan Di Wilayah Gurun Dari Monster Yang Namanya Tumut Kalau Gak Salah Monster Hiu Kemudian Dragon Juga Bisa Tapi Sayang Ngebunuh Dragon Lebih Masuk Akal Kita Ngebunuh Ikan Hiu Ini Banyak Ini Apa Gak Usah Ini Topi Buat Apa Guys Oh Catrice Hair Catrice Hair Guys Ini Juga Gue Jual Aja Menuh Menuh Gue Jual Juga Obat Obatan Kita Banyak Apalagi Udah Kali Ini Gue Jual Juga Semal Posong Jual Jual Aja Semua Murah Dapatnya Guys Tips Buat Kalian Daripada Kalian Nge-crep Mata Panah Mending Kalian Beli Disini Murah 5 Rupiah Satu Gue Sering Ngeborong Kadang Gue Beli 100 Gitu Kayak Gini Cuma Dapat 500 Rupiah Murah Murah Panah 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 919 Yang Biasa Karena Gue Biasa Pakai 3 Shot Arrow 3 Shot Bow Panah Yang Bisa Menembakkan 3 Mata Panah Itu Gue Biasa Pakai Itu Guys Kita Temuin Yang Ini Ada Monster Menarik Nggak Dia Tawarkan Sama Kita Nggak ada Yang Menarik Kan Semuanya Yang Biasa Ini Gue Sudah Punya Univolt Ini Bagus Jadi Tunggangan Terus Dia Punya Skill Bagus Guys GG Juga Monster Tapi Ya Gue Sudah Punyalah Oh Ya Gue Mau Jual Sekalian Karena Kita Sudah Ada Disini Kita Ini Gue Jual Kebanyakan Guys Ini Lispang Juga Kebanyakan Van Wirm Ah Gue Jual Aja Ada Banyak Gue Nggak Perlu Monster Monster Kayak Gitu Ini Univolt Gue Punya Lispang Lispang Ini Bagus Buat Mendeteksi Mendeteksi Goa Dungeon Ini Reptrito Ini Kemarin Gue Dapat Dari Telur Guys Dua Ini Dua Monster Ini Gue Masih Belum Pake Ini Monster Api Semua Ini Daydream Gue Banyak Juga Dinosome Gue Nggak Bawa Dinosome Ini Celerai Nggak ada Gunanya Celerai Ini Ini Gue Jual Aja Berarti Nightwing Gue Punya Ini Banyak Gue Guys Punya Lispang Ini Kerasanya Gue Banyak Punya Lispang Lizard Pang Ya Sweepa Gue Yuk Kita Temui Pingguin Merah Ya Dimana Posisinya Pas Kita Tinggal Kesini Berarti Oh Salah Arah Guys Kesini Ya Betul Kesitu Kita Cari Pingguin Merah Ini Ada Babi Hutan Nah Babi Ini Menarik Kalau Kita Bunuh Kita Bisa Dapat Dagingnya Lalu Kita Masak Kita Jual Disini Guys Settlement Karena Dia Dekat Dengan Fast Travel Enak Kok Jadi Kalian Pastikan Ngebuka Wilayah Itu Kalau Kalian Pengen Jual Beli Nah Ini Dia Aduh Dia Monster Api Berarti Gue Nggak Pengen Bikin Masalah Sama Yang Lain Berarti Gue Keluarkan Ini Keluarkan Si Si Naga Air Guys Si Naga Air Gue Keluarkan Terus Kita Coba Hadapi Dia Guys Ya Naga Air Aman Tuh Kok Dia Deketin Kita Aduh Sini Ah Ikut Ikutan Alpaka Nggak Nggak Kena Pula Kan Tuh Panah api Gue Rasakan Kau Walaupun Kau Api Gue Lari Dulu Ini Balah Tuh Kalau Kamu Rasakan King Pak Kita Ambil Kali Ya Guys Gue Salto Gue Salto Eits Gue Berlindung Di Belakang Ini Monsternya Gue Ambil Kamu Keluar Gue Siapin Yang Gede Yang Warna Kuning Aduh Kepencet Pula Kan Bisa Nggak Sih Kalau Nggak Kamu Mati Nanti Dibunuh Dire Dream Hati Hati Loh Apa Si Yang Kepencet Guys Kayaknya Ada Item Tuh Ode Batal Batal Ini Dari Tadi Nih Ngelawan Kita Dari Tadi Mel Pak Ini Bikin Masalah Sama Gue Akhirnya Gue Ambil Kan Kulit Mu Sudah Beres Guys Lumayan King Pak Lumayan Merepot Yang Tipe Api Berbahaya Juga Tapi Berhasil Kita Kurung Dia Entah Apa Gunanya Tapi Gue Belum Punya Gue Masih Punya Yang Elemen Air Dinosom Gue Tertarik Udah Punya Banyak Kok Udah 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 Kita Akan Keluarkan Ini Kita Terbang Lagi Dan Kita Menuju Kemana Lagi Monster Berikutnya Bushi Wah Ini Bushi Yaudah Kita Lawan Bushi Guys Bushi Melawan Bushi Gue Keluarkan Nanti Bushi Melawan Bushi Guys Kita Akan Keluarkan Bushi Melawan Bushi Ah Ini Telur Guys Telur Telur Disini Kalian Bisa Dapet Telur Ini Yang Biasa Kayaknya Tuh Electric Egg Yang Biasa Gua Pengen Cari Yang Huge Huge Electric Egg Kita Akan Berhadapan Sama Bushi Bushi Terakhir Karya Gua Agak Pelin-pelan Sorry Guys Tapi Disini Gak ada Fast Travel Terdekat Oh Ada Kita Datangi Brown Cherry Dulu Dah Ya Karena Gua Pengen Menaikan Levelnya Bushi Dulu Gua Pengen Naikin Level Bushi Dulu Gua Pastiin Dulu Kita Udah Makan Relaxa Saurus Relaxa Oh Bushi Udah Level 27 Guys Tapi Gua Akan Ajak Dia Untuk Membunuh Brontosaurus Ini Sebelah Mana Lurus Aja Nih Kalian Sambil Explore Wilayahnya Sangat Luas Sekali Guys Namanya Juga Game Open World Disini Banyak Sekali Deer Udah Pas Eh Jangan Bilang Gua Menuju Yang Ini Yang Ini Lunaris Masih Oke Gua Melawan Di Chapter Berikut Tapi Enggak Kalau Chapter Ini Enggak Kalau Chapter Kali Ini Gua Masih Belum Mau Berhadapan Dengan Lunaris Kita Lanjut Teman Teman Gua Turun Karena Stamina Burungnya Sudah Lumayan Caranya Itu Ya Kalau Sudah Staminanya Berkurang Kita Turun Guys Kalau Kalian Di Tengah Laut Gak Masalah Si Van Wirm Ini Akan Tetap Ada Di Atas Air Aman Kok Ya Lanjut Lanjut Boy Kita Sambil Check Up Check 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 Out Check Out Check Out Kalau Ada Sesuatu Disini Kalau Misalnya Ada Gua Atau Ada Di bawah Ada Box Guys Tapi Gue Takutnya Tertipu Itu Bukan Box Kita Fokus Saja Dulu Jangan Pelin Pelan Ya Kesini Ya Sip Kita Turun Sejenak Karena Disini Poponnya Rimbun Mammoth Nanti Kita Hadapi Kalau Nggak Salah Ini Level 35 30 Aja Si Mamores Yang Didekat Tempat Kita Pertama Kali Muncul Di Game Ini Biasanya Ada Mammoth Yang Gede Juga Dan Itu Kalau Nggak Salah Level 35 Guys Nah Di Atas Sane Kita Masih Belum Buka Ada Satu Wilayah Baru Teman Teman Sudah Dekat Dia Dimana Oh Ini Dia Oke Brontosaurus Kita Akan Berhadapan Sama Brontosaurus Ya Gue Akan Keluarkan Busi Busi Kamu Gue Tugaskan Sekarang Keluar Ya Busi Hadapi Dia Busi Ah Ini Apa Namanya Elemennya Rumput Guys Jadi Dia Lebih Cepat Kalah Sih Sama Api Lebih Sulit King Pen Sedikit Ya Lebih Daya Tahannya Lebih Bagusan King Pen King Pen King 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 Apa Daudah Mati dia guys Mati dia nanti Aduh Kenapa sih Ini Mati Kan sama dia Mati Guys Tapi Gue Punya Si guys Di koleksi Gue Masih Punya Eh Nopal Available Masa Nopal Available Kayaknya Lagi error Sini Lagi error Sini Guys Pencetannya Tuh Yaudah Kita akan lanjut Teman-teman Kita akan lanjut Kita akan pulang Karena ini Sudah mau Maghrib Sudah mau Sudah mau Malam Kita akan Sekalian aja deh Gue Buka Wilayah baru Apa Sana itu apa Guys Bener wilayah baru Gak sih Bukan guys Ternyata Balu main jauh loh Guys Sana Sudah sore ya Oke teman-teman Karena berhubung Sudah sore Jadi kita akan Lanjutkan lagi Pertempuran kita Melawan Monster Monster GG Berikutnya ya Nah Disini ada Gue masih belum berani Berhadapan sama itu Yang level 31 Level 30 Atau 31 Kita ke sebelah Mana sih Paling deket Lumayan jauh semua Ya guys Ini yang paling deket Oke guys Kita akan Kesini Kejauhan Sini berarti Kita ke situ Kita kembali Ke tempat Dimana kita Pakai Fast travel Tadi Dan sekarang Gue akan Kebut Kendaraan ini Gue akan Kembali Ke base dulu Sambil gue Tunjukin sama Kalian Hasil Kita Mengincubasi Telur 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 yang Kemarin Kita dapat Apa Kira-kira Guys Karena ada Beberapa Large Large X Telur Ukuran Gede Sorry Kalau agak Gelap Guys Sudah Dekat Sudah Ini dia Di bawah Guys Kita turun Aja Kita akan Kembali Ke base Karena Sudah Sore Menjelang Maghrib Kita harus Pulang Dulu Ya Dan Mengorganisir Segala Macem Kita pulang Ke rumah Kita Guys Rumah Kita Base Kita Disini Base Kita Di tepi Pantai Oke Guys Ini panah Berapi Sudah Selesai Sisanya Kemudian Apa Apa yang Gue Tinggalin Kemarin Guys Ada Sesuatu Yang Gue Tinggalin Ini Telur Kita Cek Telur Dapat Apa Huge Dragon Dapat Ini Lagi Bagus Itu Bagus Gue Tidak Meragukan Kemampuan Naga Naga Air Itu Bagus Naga Air Dinosaurus Air Relaksasaurus Tapi Gue Pengen Relaksasaurus Yang Lux Nah Mantap Ini Monster Apa Marait Marait Ya Marait Ini Telur Yang Ice Ah Sweepa Ini Yang Elektrik Nah Udah Punya Semua Guys Udah Punya Semua Oke Kita Simpan Simpan Dulu Teman Teman Kita Simpan Simpan Dulu Si Rambut Nenek Ini Kita Simpan Lalu Gue Simpan Ini Tomat Lalu Ini Banyak Kita Dapet Daging Guys Apa Ya Ini Ini Penting High Quality Pal Oil Buat Persenjataan Precious Dragonstone Kita Dapet Dragonstone Dari Bronchisaurus Kalau Nggak Salah Itu Oke Gue Pindah Lagi Kesini Ini Ice Organ Gue Dapat Lalu Flame Organ Ini Uang Kita Panen Nah Guys Ini Gue Nyalain Sedikit Ya Oke Disini Nih Kalian Lihat Dengan Kehadiran Dari Si Kucing Sping Kucing Sping Si Mau Mau Dark Mau Kalau Kalian Mau Lihat Gue Akan Tunjukkan Lebih Jelas Lagi Nih Kalian Lihat Ini Kombinasi Antara Foxy Sama Mau Di dalam Range Jadi Dia Menghasilkan Uang Koin Uang Sama Ball Spare Banyak Apalagi Kalau Misalnya Foxy Ada Dua Ini Foxy Cuma Ada Satu Foxy Itu Rubah Rubah Warna Coklat Nah Mereka Tidur Semua Sekarang Gue Masukkan Ini Kesini Ini Gue Masukkan Kesini Ini Gue Masukkan Kesini Terus Ini Apa Gue Rapiin Dulu Harta Benda Yang Lain Gue Masukkan Ini Telur Nanti Gue Ambil Lagi Kita Tetaskan Lagi Ya Gue Mungkin Disini Terlihat Lumayan Ini Rapi Merapikan Barang Barang Nanti Gue Akan Bikin Kotak Untuk Tempat Perhiasan Spesial Tapi Sementara Gue Taruh Disini Dulu Perhiasan Kita Guys Nah Terus Apa lagi Guys Udah Ya Disini Lagi Ini Tempat Buah Iblis Gue Taruh Rambut 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 Tadi Rambut Si Catress Tadi Aduh Sayang Gue Gak Dapat Catress Guys Padahal Itu monster Lumayan Bagus Lumayan Menarik Untuk Dikoleksi Oke Gue Taruh Bullet Letter Disini Dan Gue Akan Ambil Ini Electric X Sudah Bisa Dipanen Satu Sebentar Karena Dia Levelnya Rendah Guys Dazi Gue Masukin Ini Ini Gue Masukin Lalu Ini Oke Done Ya Done Apalagi Guys Yang Harus Gue Kasih Tips And Tricks Kita Udah Dapat Banyak Monster Disini Penking Mana Penking Gue Lihat Penking Gue Penking Dimana Kamu Penking Mana Ya Ah Ini Dia King Paka Bukan Penking King Paka Guys King Paka Level 23 Mungkin Bisa Menggantikan Si Ini Ini Dia King Paka Sudah Ada Di Tempat Kita Guys Gue Bisa Tambah Lagi Teknologi Kita Karena Kita Sudah Dapat 6 Ancient Teknologi Sama Teknologi Points Gue Akan Mulai Tambah Yang Bisa Kita Unlock Yang Mana Yang Penting Menurut Kalian Guys Teman Teman Untuk Kita Unlock Disini Ya Gue Lihat Dulu Teman Teman Ya Gue Ngencer Untuk Ini Untuk Relaxasaurus Si Guys Saddle Karena Dia Bisa Ngeluarin Ngeluarin Rocket Ini Fine Bed Biar Tidur Gue Nyenyak Metal Structure Ini Produksi Assembly Line Dark Pirin Saddle Gue Udah Punya Nggak Dark Pirin Snowman Buat Apa Electric Mine Shock Granite Tomato Plantation Nggak Reptiro Saddle Nggak Perlu Metal Structure Kali Perlu Gue Guys Lalu Gue Mau cari Saddle Untuk Relaxasaurus Kayaknya Besi Belum Ada Disini Guys Ini Level 44 Gile Masih Jauh Udah Dulu Ya Ancient Ancient Technology Ancient Technology Gue Cek Ini Sebenernya Gue Ancient Technology Scatter Spare Launcher Release Spear Release Spear Levelnya Gue Nggak Lihat Ini Senjatanya Sekuat Apa Sih Gunset Homing Spare Launcher Oke Lily Spear Kali Ya Oh Belum Guys Level 40 Aduh Gue Nggak Lihat Lagi Nggak Lihat Levelnya Small Feedback Sudah Kita Punya Yaudah Gue Buka Pal Essence Condenser Rappling gun Oke lah Aduh Kenapa Gue Nggak Beli Mega Langsung Aja Ya Udah Nggak Bisa Lagi Poinnya Abis Guys Nanti The Next Chapter Kita Akan Mainkan Kembali Guys Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Kita Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Akhirnya Gue Beli The Kids Signing Out Sampai Ketemu Di Next Video Kita Akan Berhadapan Monster Level Medium Dadah Tidak